Ketua Komisi 11 DPR, Emir Muis, menjalani sidang di pengadilan Tipikor. Emir Muis menjalani sidang dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan PLT Utarahan Lampung tahun anggaran 2004. Untuk mengetahui jalanan persidangan tersebut, kita bergabung bersama reporter Mario Delima. Mario, apa saja agenda sidang hari ini? Ya, wis. Saat ini agenda sidang yang sudah dijalankan adalah pembayaran eksepsi oleh Emir Muis, yaitu Ketua Anggota Komisi 11. Namun dalam dakwanya ditertulis bahwa ia melakukan tindakan pada saat ia masih menjalankan di Komisi 8, yaitu Komisi Energi. Dalam pembayaran eksepsinya, Emir Muis membacakan bahwa atau menolak yang diberikan oleh jaksa, yaitu dakwaan-dakwaan terkait dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh dirinya pada saat masih menduduki posisi di Komisi 8. Emir Muis mengatakan bahwa dalam BAP, saksi-saksi yang mengatakan bahwa dirinya terlibat, hanya ada satu orang, yaitu Pirus Muhammad Serafi, selaku presiden dari Pacific Resources Incorporated. Yang diduga adalah Pirus adalah maklar dalam kasus tarahan tahun 2004. Dan juga eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum juga membenarkan eksepsi dari kliennya, yaitu dalam dakwaan yang dibacakan minggu lalu oleh jaksa KPK, pasal-pasal yang digunakan tidak ditulis secara rinci terkait dengan tindakan yang dilakukan langsung oleh MFUIS dengan penerimaan 423 juta USD. Hal ini membuat tim kuasa hukum dan juga Emir Muis sendiri meminta dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak keseluruhan dari dakwaan yang diberikan oleh jaksa KPK. Namun kita harus menunggu dalam waktu satu minggu ini, apakah putusan selah Hakim akan mengabulkan atau tetap meneluruskan kasus ini ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Demikian, Awis. Ya, demikian pemirsa Mario Delima melaporkan dari pengadilan Tipikor Jakarta.